Intro Nama saya Cindy, nama anak saya Abel dan juga bapaknya Admo Pekerjaan bapaknya itu sebagai bengkel di bengkel, dia bantu-bantu di bengkel Waktu pertama dia lahirnya normal anak ini Tapi pas ke usia 2 bulan itu, dia mulai melek matanya kan Terus terlihat ada putih-putih di pupil matanya Pertama yang mata kanan, jadi ternyata yang satunya ada juga cuma tipis kan Sekali diperiksain, ternyata dua-duanya kata Katanya jantungnya coba dicek bu, pendengarannya, terus darahnya, ternyata semuanya kena Terus dari pemeriksaan fisik, kemudian tes lab itu menyatakan dia memang terkena rubella Saya menangis jadi-jadinya, hancur, terusan saya hancur Saya gak tau saya harus gimana, saya salah apa sih, gitu Gak tau segimana temen saya nunjukin jalan Coba deh kamu cari ini nih, kamu galang dana gini Awalnya saya pas, setelah saya pikir, udah lah anak saya memang mungkin udah Tuhan kendaknya kayak gini Udah lah saya jalannya pada, ternyata anak saya gak bisa dibiarin Kalau dibiarin dia buta permanen Pertama kali tau optik tunggal ada kasih kacamata itu dari? Dari temen, terus teman-teman yang ada di Jakarta yang memang anaknya juga dapat kacamata Dari itu media sosial kayak gitu Aku juga gak percaya ya, coba tanya ketepanya, bener gak nih, malu-malu semasuk kan Bener, tapi orang optik tunggal semuanya baik dan ramah banget Jadi sekaya masuk kita di welcome, disambut, ditanya Eh saya tanya ini, kak bener gak gini ini? Oh bener bu, langsung diproses, gak pake lama Saya mengalami kayak campak Jadi ada ruang-ruang merah di sekujur tubuh saya pas usiakan doang dua bulan Saya mengalami ruang-ruang merah selama satu hari Jadi saya waktu itu gak langsung ke dokter Saya pikir mungkin demam biasa aja gitu Jadi tidak diperiksakan Ini anakmu kena kutukan loh Ini dosa kamu loh katanya Ini mungkin apa ya, macam-macam lah Macam-macam, terus dia gak akan bertahan lama loh Dia bakalan mati katanya, gak akan lama hidupnya Ada, macam-macam lah Banyak, dari keluarga, dari temen, dari orang yang kita kenal Bahkan orang yang tidak kenal pun bisa melontarkan kata seperti itu Anak cacat, itu bener-bener menyakitkan Saya bisa menerima bahasa apa aja Tapi jangan bilang anak saya cacat, itu aja sih Capeknya sih kadang-kadang ngeluh juga Kenapa sih saya, padahal saya gak sekuat yang Tuhan bilang Terus harapannya buat abel, kan abel lagi pengobatan terus nih Mama lagi coba merobat sana sendiri Harapannya nangka tuh, apa buat abel-abel? Harapannya sih, biar abel cepat sembuh Cepat sembuh Sehat Sehat Juga Harapan tuh mama boleh kaki Mamanya dikuatkan Ditambahkan bingungannya Dikasih risik Sehat Sip Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.